Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat rekan-rekan Gimana kabarnya hari ini Gua doakan semoga sehat selalu Di video kali ini Saya akan membagikan tutorial Tentunya tentang Elektronik ya teman-teman Saya akan membuat sensor cahaya Di saat gelap Lampu otomatis akan menyala Dan di saat Terang Atau pagi ya teman-teman Lampu otomatis akan mati sendiri Bahan yang kita butuhkan adalah Satu buah LDR ya teman-teman Terus satu buah transistor Dan resistor satu buah ya teman-teman Dan lampu LED 12V Langsung kita rakit ya teman-teman Seperti ini Terus bisa memasang LDR nya ya teman-teman Kita lurusin dulu Terus bisa menonton ya seperti ini teman-teman mudah sekalikan kita pasang seperti ini masanya mudah sekali teman-teman kalau teman-teman pengen buat sendiri di rumah pasti bisa cocok kalau buat lampu depan rumah teman-teman jadi nggak usah matiin nggak usah nyalain kita lanjut pemasangan lampu ya teman-teman untuk kabel yang merah positif yang hitam negatif kita pasang dulu yang negatif ya teman-teman disini yang positif di tengah ya teman-teman seperti ini seperti ini teman-teman lalu kita lanjut lagi memasang tegangan ya teman-teman kita kasih tegangan 12 volt untuk negatifnya ikut lampu ya teman-teman disini seperti ini dan untuk positifnya di kaki resistor ya teman-teman seperti ini teman-teman mudah sekali dan saatnya kita coba ya teman-teman seperti ini teman-teman jadi untuk LDR nya bila kita tutup tangan dia akan menyala dan kita buka dia akan mati jadi lampu ini ya di saat gelap dia menyala dan di saat pagi atau terang dia akan mati begitu teman-teman dan cocok sekali buat lampu depan rumah jadi kita nggak usah nyalakan nggak usah matikan nah seperti ini teman-teman saya matikan lampu dia menyala dan lampu saya nyalakan dia mati mungkin video saya sampai disini terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati